Jadi sebelum kita masuk ke episode Karimod PSM Akasar, disini gue mau kenalin dulu ke kalian salah satu channel yang bisa gue bilang channel seperti kita yaitu Star Football dimana Star Football ini membahas game bola juga ya dan ada beberapa konten selingan lainnya seperti main game reporter atau game-game lainnya selain game bola tapi memang konten utamanya sepak bola dan yang saat ini kontennya yang lagi jalan tuh ada iFootball PS 2020 Euro 2020 dengan timnya Belanda ya jadi disini dia mainnya PS Mobile kemudian ada seri selamanya itu PS 2020 Indonesia My Club dengan klub North Jalen yaitu kalau gak salah ini klub Belgia ya jadi kalian bisa langsung saja subscribe dia setidaknya bantu naikin subscribe dia ya mungkin bisa lah 500 atau 300an lah dan visi dia tuh menjadi salah satu channel youtube dengan konten utama sepak bola yang dapat menghibur pastinya kemudian untuk para viewernya setidaknya tahu dari aspek sepak bola dan aspek-aspek lainnya jadi kalian mungkin bisa bantu subscribe Star Football linknya ada di deskripsi juga oke kita langsung masuk ke episode dari PSM Karimod Halo semuanya kembali lagi di seri Skyrimod PSM Akasar Vila 20 dan ya kita sudah sampai di episode ke 32 dari seri Skyrimod PSM Akasar ini dan di episode kali ini kita akan menjalani laga final kita di ASEAN Elite Cup menghadapi gangun FC pastinya dan sebelum itu ini gue mau ubah nomor dulu dari seorang Irfan Jaya sih kemarin tuh ternyata banyak kalian yang minta untuk minta nomor 41 ternyata memang nomor 18 itu gue salah lihat ternyata nomor 18 dari Irfan Jaya itu nomor dia di Timnas kan bukan nomor dia di Persebaya jadi disini gue akan ganti nomor dia ke 41 karena memang kosong juga kan nomor 41 dan ini nomor dia di Persebaya kan jadi kita akan ganti ke nomor 41 dan untuk pemain lainnya sih gue akan tetap seperti contohnya kemarin tuh siapa ya yang gue ganti tuh ini Bagasadi nomor 3 kemudian ini Mark Lok di 11 ya gue gak akan ganti Ezra Walian pastinya karena memang ini udah bisa dibilang ya nomor yang lekat dengan Ezra Walian kan setelah keberian Mark Lok dia mendapatkan nomor 10 kemudian juga Evan Dimas yang gue kasih nomor 8 karena sebenernya gue mau ganti nomor 6 kemarin kan seperti kalian bilang jadi kembalikan nomor Ferdinand cuma Ferdinand gue rasa di nomor 6 udah baik sih jadi gak akan gue ganti terakhir tuh ini Febri 13 tetap udah itu aja kemudian yang lain udah gak ada lagi oke berarti kita tinggal ngelanjutin oh iya ini Rizky Eka udah dapet Fez ternyata di update yang saat ini ya bersama dengan iya Rizky Eka sih sebenernya Irfan Jaya udah dapet sih gue liat postingan dari Irfan Lana cuma belum di update aja jadi kita tunggu aja untuk update Feznya lagi dan disini gue akan ngelanjutin mungkin transfer dari Miswar ya ini Hilman nih gue akan tahan dulu jadi kita coba untuk skip dulu sampai hari ke final oke ini udah tanggal 17 ya 17 Juni oke ini untuk Hilman offernya battle ya karena memang udah lewat dari batas jadi karena memang gue gak akan jual dia pastinya dan untuk Miswar ini ini yang sebenernya gue agak rasa berat sih kalian banyak juga yang minta untuk Miswar dipertahankan cuma kalau menurut gue sih Miswar ke ini ke Kawasaki ya ke Kawasaki Frontel ke Jelik jadi kemungkinan akan gue lepas sih untuk gue memang ada beberapa yang sependapat dan gue untuk minta dilepas dan gue juga memilih dilepas karena melihat beberapa komentar yang pro untuk melepas seorang Miswar ke Kawasaki Frontel karena merupakan tim besar juga kan dimana kita juga punya terlalu banyak keeper bisa dibilang keeper kita saat ini ada 4 bersama Miswar Sabutra kan dan 1 keeper kita yang kita pinjamkan berarti total 5 keeper dan untuk saat ini bisa dibilang semua keeper kita mudah Miswar pun mudah 24 tahun tapi gue gak akan menahan Miswar jadi kemungkinan ini Miswar gue akan lepas dia ke Kawasaki Frontel mungkin memang dari kalian banyak yang kecewa cuma ini juga sekalian memberikan Hilm Anshya, Reza, Arya serta Benny Benny Asmara untuk mendapatkan tempat lebih kan bersama PSM Akasar dan Miswar juga ini menunjukkan kalau Miswar itu punya performa yang cukup baik sampai dia di scout oleh Kawasaki Frontel kan jadi menurut gue ini saat yang tepat mungkin untuk melepas Miswar ke salah satu tim J-League yaitu Kawasaki Frontel jadi disini gue akan renegotiation dan menaikkan harga dari seorang Miswar Sabutra pastinya yang akan berangkat ke Jepang dan oke mungkin memang kalian baik yang tidak setuju dan ya lagi-lagi gue minta maaf pastinya karena gue gak ingin Miswar juga di Liga Indonesia gue ingin dia mempunyai karir yang luar biasa apalagi ke tim Jepang kan yang bisa gue bilang J-League itu salah satu kompetisi terbesar di Asia juga bersama K-League dan Liga Arabs jadi disini tawaran yang mereka masukkan itu 860 ya dari harga awal Miswar 625 jadi disini gue akan naikin ke angka 980 mungkin oke kita langsung aja cek semoga diterima tawaran kita untuk Miswar oke ternyata batas paling tinggi yang akan mereka kasih 950 ya ini udah udah mahal banget sih kalau kalian pikir naik 325 325 ribu dolar oke mereka minta 150 jadi gue accept deh oke gue gak akan counter lagi itu udah harga paling tinggi walaupun memang tadi kita lihat tulisannya kalau range harga dari Miswar itu diantara 700 sampai 1 juta ya cuma kita udah jual di 950 tuh udah bagus banget ini berarti Miswar udah resmi akan meninggalkan PSM tinggal negosiasi dengan agen dari Miswar Saputra tapi kembali lagi ini kalau misalnya negosiasinya gagal Miswar Saputra akan tetap bertahan sih setau gue jadi untuk saat ini Miswar akan berangkat ke Kawasaki Frontel tapi ini akan menjadi laga terakhir Miswar sih menurut gue bersama PSM Makassar di final dari Asian Elite Cup walaupun memang bisa gue bilang transfernya pas-pas waktu final semoga tidak mengganggu mental dari seorang Miswar Saputra oke di episode kali ini mungkin gue akan coba untuk pakai 4-4-4-3-3 ya sebenarnya rencananya sih mau 4-4-2 cuma disini gue akan coba untuk main 4-3-3 dulu gue akan taruh seorang Amiruddin Bagus Kavi di depan Ezra Walian gue akan bawa di bangku cadangan bersama Yaakub Sayuri ada Evan Dimas juga nih bisa gue mainin sih oke Evan Dimas gue akan pasangkan dengan Pluim di tengah Irfan Jaya menjadi starting 11 pastinya Febri Hari Adi juga bakal gue bawa sih di ini Febri saminya gak full-full amat sih cuma kita bawa aja ya kita bawa aja mungkin menggantikan oke ganti Rashid Bakri aja untuk tengah nih kosong banget penggantinya jadi gue coba untuk masukin Ajikurniawan untuk back sih mungkin Eldor di belakang ya ini karena lawannya tinggi-tinggi juga bagas tadi gue taruh di bangku cadangan Abduraman gue simpan dulu pastinya ini seharusnya gue lebih banyakin pemain muda kan oke untuk formasi 433 tetap oke ini gak akan terlalu banyak perubahan sih eleman gue akan taruh bangku cadangan miswar ini kena laga terakhirnya sih jadi gue mainin oke mungkin segini aja gak terlalu banyak perubahan untuk pemain lain gue simpan si Mark ini gak akan gue bawa Rashid juga dan ini sekaligus kesempatan untuk pemain muda menunjukkan aksi mereka di final pastinya menambah mentalitas para pemain muda kita juga pastinya oke dan ya kita bersiap-siap untuk final dari ASEAN Elite Cup dan ini final pertama kita sejauh ini dari turnamen yang pernah kita ikuti karena kita belum pernah sampai ke final sebelumnya dan kita bisa lihat trofinya dan semoga kita bisa mengangkat trofi ini pastinya dan membuktikan ke pihak manajemen klub kalau kita serius di musim 2021 ini untuk bisa merengkuh juara di Piala Indonesia Liga 1 dan juga AFC Champion League dan juga membuktikan ke tim-tim Asia lainnya kalau PSM akan menjadi ancaman nyata nanti di AFC Champion League dan oke ini dia walaupun memang gue tau sih Gangwon itu bukan tim papan atas yang seperti kemarin gue bilang kan karena yang gue tau tim papan atas itu FC Seoul Zenbook Hyundai Motor dan juga Suwon Blue Wings oke ini starting eleven dari Gangwon FC ya oke kita ada satu pemain asing mereka itu Salvator Aloy yang bermain di lini tengah sebagai pengatur serangan mereka 4-3-3 sama seperti starting eleven atau formasi yang kita gunakan di pertanyaan kali ini oke gue berharap pertanyaan kali ini bisa menentukan kita menjadi juara akan gue mainkan dengan sebaik-baiknya sih jadi gue mohon dukungan kalian pastinya ini dia starting eleven kita Miss Warsaputra akan menjadi keeper kita di final kali ini dan mungkin bisa gue bilang menjadi pertandingan terakhir dia bersama PSM Makassar sebelum pindah ke kalau sakit frontel dan 4 back di belakang kita Nur Hidayat Eldor Asnabi Bangkolan Firzandika di tengah ada Evan Dimas 10 dan Arvan front 3 kita ada Baguskafi Irfan Jaya dan sisi kiri ada Owan Sapari gue harap Baguskafi bisa menampilkan pertanyaan terbaiknya dan ini kesempatan kedua dia menjadi starting eleven ya setelah pertanyaan menghadapi Alwedal kemarin di pertanyaan grup oke seperti yang tadi kalian dengar enjoy the game pastinya babak final dari ASEAN Elite Cup antara Gangwon FC dari Korea Selatan menghadapi PSM Makassar dari Indonesia selamat menyaksikan pastinya untuk kalian oke hati-hati tutup oke Owan bagus tapi masih dikuasai oleh pemain-main dari Gangwon oke tenang dulu tidak usah terlalu terburu-buru oke pelan tapi ini cukup unik sih Gangwon hanya menggunakan satu pemain asing mereka dan syuting ke arah gaong kita untuk bisa diselamatkan oleh Miswar pelan-pelan tidak boleh terlalu terburu-buru oke pelan aja ke Evan Dimas ke Evan Dimas tadi true pass mungkin oke true pass lagi mungkin bagus kah Vika Evan Dimas buka ke arah kanan kiri maksudnya oke kembalikan ke tengah mungkin oke Evan Dimas gagal tadi langsung aja dibuang gagal untuk berduel tadi Kok Young nama pemain Korea ini agak susah-susah juga sih Young Jai tadi Aloy Salvatore Aloy salah satu pemain asing mereka pastinya di pertanyaan kali ini dan salah satu-satunya sih oke pelan dulu jangan terlalu terpancing permainan cepat mereka sih oke hmm gagal tadi umpan dari Virzandika tempatan ke dalam untuk kita Wan Sapari dekat saja ke arah Virzandika true pass mungkin aduh kemana itu Virzah kesalahan lagi-lagi pelan dong oke Jihon besar ke tengah Aloy kerjasama mereka berbahaya nih tutup dong Virzah bagus walaupun memang menghasilkan throw wind untuk Gangwon oke mantap sekali Wan buang ke depan oke Harvan buka ke arah Irfan Jaya ke tengah mungkin oke bagus ke belakang dulu mungkin oke buka karak sisi kiri ada Owen kembalikan ke arah tengah bagus true pass mungkin ke arah Pluim Pluim masuk ke dalam kota final Pluim shooting tapi masih bisa dihalangi oleh Oh You tadi shooting yang sangat baik sebenarnya dari seorang will jump Pluim tapi tapi ya terkena kaki tadi menghasilkan corner kick pastinya untuk kita oke corner kick pertama kita langsung saja ke dalam kota final multi heading heading mungkin bisa gue bilang secara fisik sih pemain kita jauh banget dari pemain mereka kan oke Irfan Jaya dalam kota final di shooting terlalu pelan Irfan Jaya percobaan tadi langsung saja ke tengah lapangan berebut di sana Irfan cukup baik walaupun memang postur tubuhnya agak pendek tapi dia berdiri di depan pemain dari Gangwon sih itu sudah cukup cerdik untuk bisa berebut bola kan Lohan Sapari di sisi kiri geser ke arah tengah tidak jelas tadi kenapa berdiri di belakang pemain musuh sih itu oke Van Dimas nemparan ke dalam ke belakang mungkin oke pelan dulu bila boleh terlalu cepat terburu-buru oke Irfan geser ke depan itu oke bagus bagus aduh gila memang susah banget sih ngadu body dengan pemain mereka kan oke Irfan shooting mungkin dari luar kotak final terlalu tinggi terlalu berani juga sih gue tadi untuk ngambil kesempatan karena melihat memang agak kosong kan tapi terlalu full tadi shooting yang gue pake yang bola melambung begitu tinggi dari gawang dari gangguan FC oke rebut dong eh gagal ke depan jauh oke shot qua tadi di sisi kiri ngasih bola sekarang coba untuk ditutup oleh pemain kita oh bagus Asnawi cukup tenang cukup tenang lini belakang kita buka mungkin oke aduh terlalu ke depan itu terlalu deras gagal berbahaya nih serangan balik cepat dari gangguan dan transisi pemain kita sih cukup baik di pertanyaan kali ini bisa langsung turun untuk menutup area pertanyaan kita kan berbahaya shooting dari Aloy tadi bisa diselamatkan oleh Miswar Saputra oke serangan balik cepat mungkin dari kita Evan Dimas Evan Dimas Evan Dimas true pass ke arah sisi kiri Owen Sapari Owen fake dulu mungkin oke masuk dalam kota finalty Evan Evan kembalikan ke belakang ke dalam kota finalty ada bagus tapi gagal tadi untuk mengontrol bola ah gagal sial sekali oke berbahaya nih Arvan yang coba untuk ngejar Arvan masih coba kuat untuk duel tadi tapi ya gagal serangan dari sis kanan Jihon oke berbahaya berikan umpan ke belakang berbahaya nih oke Virzandika cukup baik tadi intercept dia serangan balik mungkin dari kita oke itu lihat di kanan itu kosong terlambat sih terlambat umpan gue offset lah kelihatan banget terlambat terlambat tadi sorry sorry terlambat banget padahal itu Irvan Jaya udah bagus loh ngebuat ruang yang cukup kosong dan bisa lari tadi Sekwa coba untuk ditutup oleh seorang Asnawi masih kuat Asnawi duel Asnawi kuat sekali aduh tapi gagal tadi direbut tutup dong oke mantep sekali Fanimas serangan balik cepat mungkin oke serangan balik mungkin ini buka ke arah sisi kiri Owan Sapari oke geser ke tengah dulu oke aduh ini udah turun transisi pemain mereka cepat banget kalian lihat itu aduh itu bagus kemana sih umpannya pelan banget oke ini berbahaya nih serangan dari sisi kiri mereka berhasil melewati oke ini berbahaya tutup dong tutup dong tutup dong miswar cukup baik oke kontrol ah Owan oke berbahaya nih umpan-umpan pendek mereka dalam kota penalti berbahaya kok oke terjebak offside di sisi kanan pemain dari Gangwon FC tadi oke dekat aja dulu tenang tenang pastinya buka ke arah sisi kiri Firzandika ke tengah oke bagus terupas mungkin oke itu kosong itu di sisi kanan Irfan Jaya crossing mungkin oke disana ada pemain kita Arvan tapi tidak terjangkau oke throw win untuk kita pastinya tambahan 2 menit diberikan oleh Wasid kesempatan ini untuk bisa nyetak 1 gol sebelum akhir dari babak pertama ini oke bagus Kavi tapi gagal tadi oke masih gagal dan ya itu sudah serangan terakhir kita gak bisa sama sekali dong aduh oke babak pertama yang cukup berat bisa gue bilang susah banget untuk masuk di area pertahanan mereka transisi pemain dari Gangwon tuh cepat banget ketika mereka kita nyoba serang balik itu pemainnya udah rapi kembali jadi udah nutup para pemain kita cepat banget oke 4 shooting berbanding 3 shooting dari kita 3 on target dari mereka dan 2 on target dari kita penguasaan bola sejauh ini masih lebih menguasai kita ya walaupun secara pasti akurasi kita berada di bawah mereka oke ini langsung masuk ke babak kedua aja pastinya ini kita harus bisa menangkan pertandingan pertandingan kali ini sih untuk butikan ke manajemen club oke ini masuk ke babak kedua ya Arvan geser ke Pluwin buka karasisi kiri Urvan Jaya Asnawi oke buka dulu oke bagus Kavi bagus tenang dong aduh dikurung tuh bagus gak susah sih memang 4 back mereka oke tutup tutup aduh masih dikejar bagus Kavi sampai turun ke belakang dong itu duel dia tadi oke lemparan ke dalam nih untuk Gangwon langsung saja dari sisi kanan oke tutup aduh gagal tadinya terlalu terburu-buru Hankook Yong geser dia ke Liong Jai oke bagus sekali Pluwin jangan dihalangi dong itu agar geser ke belakang dulu kita liat pemain mereka tuh langsung mundur ini kita coba untuk narik pemain mereka dulu deh susah banget sih sampai kita dapet kesempatan untuk bisa masuk ke area lini pertahanan mereka sih aduh ini gak ketarik loh pemain mereka gak mau ketarik pemain mereka ini padahal udah kita mainin di belakang aduh gagal gila defense mereka bagus banget disiplin banget itu mereka sampai gak ketarik ke area pertahanan kita tadi oke berbahaya nih dari sisi kiri oke gagal tadi aloi shooting membentur tiang berbahaya Asnawi buang buang oke serangan balik dari kita mungkin melihat mereka yang habis melakukan serangan terupas kembali ke arah sisi kanan seorang Irfan Jaya Irfan Jaya manfaatkan kecepatan mungkin Irfan Jaya coba untuk masuk ke area kotak final Irfan Jaya Irfan Jaya umpan ke belakang mungkin bagus Kavien dituju tapi masih gagal aduh padahal udah dapat kesempatan emas itu memang gila langsung pemain mereka tuh langsung menutup pemain kita di dalam kotak final seperti udah ngeliat beberapa pertanian kita kan kita sering cutback ke dalam kotak final dan itu mereka langsung pelajari dan setidaknya menutup beberapa pemain kita yang ada di dalam kotak final kan oke untung saya tidak direbut tadi kesalahan umpan dari Irfan Dimas Pluim Arfan kembali ke Pluim mungkin buka ke arah kanan oke Asnawi bagus sekali bantu untuk penyerangan aduh gagal oke kesempatan saya kira bola bakal pemain kita nanti ini kayaknya gue harus tarik keluar bagus kavi juga sih agak susah berduel di depan ini atau kita ubah formasinya aja nih ini gue kasih ke 4-4-2 kemudian Irfan Jaya gue geser kemudian O1 oke cocok Irfan gue tarik keluar gantikan Ezra Walian untuk lini tengah kita Haji mungkin gue kasih gantikan menggantikan Pluim ini agak susah juga nih ini 2 pergantian pemain dulu deh karena gue rasa agak susah kita dapat kreativitas kreativitas di tengah dan Pluim juga agak kesulitan seperti dijaga banget di lini tengah kita oke ini kita akan sedikit lebih menyerang sih oh gagal tadi Irfan Jaya duel dia oke untung aja Asnawi lebih kecepat oke buka karetanan oke Haji Kurniawan baru masuk fresh pastinya stamina oke kesempatan aduh Irfan Jaya gagal tadi duel dia ini udah pake 2 penyerang kalau emang gak bisa lagi keterdolong banget sih udah gue kasih tandem itu bagus kavi agak kesulitan memang karena memang bodinya agak kecil kan tadi untuk bisa bermain dengan 1 penyerang oke corner kick untuk Gangwon FC bergantian pemain juga dari mereka nomor punggung 47 ditarik masuk gantikan 34 oke corner kick berbahaya tutup langsung tutup oke berbahaya itu untung saja Miss Warsaputra pembuktian dia sih memang kalau dia keeper berkualitas dan yah dan itu yang semakin gue suka sih membuktikan kalau dia cocok untuk bermain di jelik nantinya walaupun untuk saat ini kita sebenarnya cukup membutuhkan dia kan karena kita akan berkompetisi di Asia nanti oke tutup bagus sih itu masa pemain kita gak ada yang nutup sama sekali area dari Eldor tadi yang kebuka banget sehingga bisa melakukan shooting pemain dari Gangwon satu goal dari Kim Hyun Wuk ini susah banget sih ini permainan kita agak kebaca dari pemain-main mereka dan pemain mereka disiplin banget untuk bertahan gila itu kalian bisa lihat dikurung Ezra walian di tengah gak bisa kita kirim bola ke Ezra walian pastinya harus memanfaatkan sayap kita oke ini kesempatan nih rupas mungkin oke bagus kejar aduh keepernya juga bagus banget tuh tadi langsung reaksinya untuk keluar ngejar bola oke dapet lagi pemain-main kita oke kesempatan Ezra Ezra masuk dalam kotak finarti Ezra aduh gagal tadi oke offside untuk kita eh offside throw in kenapa offside pak oke oke kesempatan ini Irfan Jaya shooting mungkin Irfan ya ampun terlalu lama tadi dribble-nya aduh gagal tadi untuk lakukan shooting padahal udah bagus banget udah terbuka banget itu celahnya untuk bisa shooting ke arah gawang dari Gangwon terlihat bagaimana permainan dari Gangwon lebih membaik karena goal pertama mereka aduh susah banget sih emang ini bagus kayaknya gue harus tarik keluar sih tapi udah tersisa 4 detik lagi 4 menit lagi rupas mungkin ke arah Ezra aduh dikurung banget susah susah sih ini aduh emang sih tuan rumah juga terus level kita tuh jauh banget dari tim Asia jujur aja yah untuk kosong ini kekalan yang tidak terlalu besar sih setidaknya muptikan kalau kita masih bisa bersaing dengan beberapa tim Asia kan rupas mungkin karena bagus ke Afi bagus ke Afi duel mungkin eh pelanggaran dong tidak ada bola itu wasit ya ampun tambah 2 menit aja dan itu dia akhir dari Asian Elite Cup gagal kita mendapatkan trofi pastinya dan tuan rumah gangwan FC team dari Korea Selatan yang mendapatkan trofi dari Asian Elite Cup gila emang berat sih tapi ini suatu bisa gue bilang suatu prestasi yang cukup membanggakan kita berhasil bersaing dengan klub Asia menembus final sih walaupun memang ini turnamen promusim tapi bisa dibilang sih ini udah persiapan yang baik menuju AFC Champion League nanti kan berarti gue bisa melihat nanti di AFC Champion League itu kita bisa bersaing lebih dari tahun sebelumnya dimana kita hanya tertahan di babak grup kan dan ini dia juara dari Asian Elite Cup yaitu gangwan FC oke ini kita punya kesempatan untuk bisa tampil lebih baik pastinya di AFC Champion League nantinya dengan modal yang cukup baik ini bisa sampai di final dari Asian Elite Cup dan mengalahkan beberapa klub besar Asia kan seperti Al Fateh Al Weda walaupun memang kita kalah dari Melbourne Victory tapi ini udah cukup baik oke ini kesempatan sih di AFC Champion League kita harus tampil lebih baik pastinya walaupun memang sejujurnya ini sakit hati banget ngeliat gangwan FC yang ngangkat piala bukan kita walaupun ini hanya turnamen pramusim ya tapi tetap aja kerasa kalau ini tuh sakit banget kita udah sampai ke final cuma kalah ya 1-0 sih tipis gak apa-apa secara permainan sih kita bisa meladani permainan dari gangwan FC sih dimana mereka kan mereka juga mengalahkan Melbourne Victory dimana tim yang mengalahkan kita kan di babak grup dan itu itu bisa gue bilang sih penampilan yang sangat-sangat baik kita bisa setidaknya menandingi gangwan FC dan membuat mereka hanya menciptakan satu gol kegawang kita oke ini gak apa-apa setidaknya musim awal kita kita sampai ke final dari pramusim seperti musim kemarin kan di Piala Presiden aja kita tertahan di 8 besar jadi oke ini dia 8 syuting 4 on target 8 syuting berbanding 4 syuting 6 on target dari gangwan FC berbanding 2 dari kita oke ini penampilan yang cukup baik dari Miss Warsaputra pastinya yang akan menjadi pertandingan terakhir dia bersama PSM Makassar oke ini dia kalian bisa lihat rating pemain kita sedikit anjok sih memang permainan yang di luar yang di luar kita harapkan tapi gak apa-apa sih padahal Ezra Walian itu udah main loh bersama dengan Baguskafi bagus sih penampilannya tidak sebaik kemarin ketika menghadapi Alweda karena memang gangwan FC sih tim kuat juga oke ini gak ada shoot on target gila satu shoot on target itu dari Arvan dan Puin anjir berat banget 5 save dari Miss Warsaputra oke gue minta maaf sih gak bisa menuhin ekspetasi kalian di ASEAN Elite Cup ini tapi setidaknya ini awal yang cukup baik karena di pramusim kita udah tampil dengan sangat baik sih bisa sampai ke final dari ASEAN Elite Cup menghadapi tim-tim kelas Asia loh ini ini bukan tim-tim bukan tim-tim lemah yang bukan tim-tim lemah Asia lainnya ini tim tim dari tim-tim besar dari masing-masing liganya ada Al-Fatih disana ada gangwan FC ada Melbourne Victory pastinya dan ya ini memang menyakitkan cuma tetap aja membelajaran pastinya untuk kita untuk tampil lebih baik ke depannya terutama di FC Champions League nantinya oke ini belum ada yang naik ya para pemain kita oke gue tetap harap dukungan kalian pastinya oke congratulations on reaching final of the ASEAN Elite Cup going deep into the tournament give us a great exposure oke ini mereka terima kasih ya dari board director untuk kita dimana kita berhasil membawa PSM Akasar sampai ke final dari ASEAN Elite Cup ini udah cukup baik sih oke ini ini belum pergi ya Miss Marula belum pergi jadi di episode tanya mungkin kita tinggal memasuki akhir transfer sih karena ini kita di tanggal 18 masih tersisa 2 minggu mungkin gue skip sampai tanggal 24 dulu jadi episode tanjanya itu mungkin kita akan langsung memulai Liga sih jadi akhir dari transfer window di tanggal 31 kemudian di tanggal 20 Februari Liga 1 dimulai oke ini cukup menarik sih oke berarti kita melihat kejutan apa yang ada di episode kali ini sih sampai ke tanggal berapa tadi tanggal 24 kita ke tanggal 24 mungkin ada kejutan transfer dari pemain ini kita lihat news dulu sih oh ini newsnya cuma ini yang tadi ya all important Kim Hyun Wook goal Sittles PSM Akasar defeat gila masuk headline news dong sadis emang gila gila oke Firzandika mendapat tawaran dari Gangwon FC gila jadi setelah pertandingan tadi tuh langsung Gangwon FC tertarik untuk mendatangkan Firzandika oke ini gak akan gak akan gue kasih sih gila nih berat banget tawarannya oke ini 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 kenapa gue gak keluar nih ini kita lihat dulu udah pembagian grup belum AFC Cember League belum ya masih belum ini AFC Cember League belum pembagian grup serangkan untuk Liga 1 udah ya ini Liga 1 udah di reset oke ini ada Sriwi JFC udah naik ya kemudian ada PSIM Yogyakarta dan terakhir itu satu tim tambahan yang naik promosi kemarin apa ya gue sempet lupa nih oh PSMS Medan gila oke berarti ada 3 tim yang lolos udah ini udah kriset ya untuk Liga 1 nya kita lihat Piala Indonesia oke ini dia ternyata Piala Indonesia udah pembagian dan sini ini round 1 nya gak ada kita ya oke ini mulai dari tim Liga 2 semua sih jadi ada Persiba Balikpapan menghadapi PSCS Cilacap kemudian Persi Kediri menghadapi Badak Lampung FC Cilegon United menghadapi PSGS Gresik Persi Tenggerang menghadapi Mitra Kukar Tiga Naga menghadapi Kalteng Putra ini kayaknya memang bug sih karena memang kan ada update dari mod ini makanya itu logonya masih Bandung United PSPS Rio menghadapi Semen Padang PSBS Biak menghadapi Persi Kabo 1973 Perserang menghadapi PSKC Cimahi dan terakhir itu Mubabel United atau Bangka Belitung United menghadapi Sulut United oke beberapa tim yang kemarin terdidegradasi itu ada Persi Tenggerang Persi Kabo dan juga Persi Kediri yang akan bermain dari round D1 pasti karena mereka masuk ke jajaran tim Liga 2 kan oke berarti ini udah tinggal oke kita skip lagi ke tanggal 24 pastinya oke oke ini kelewatan satu hari ini ini untuk final scouting untuk Ade Milson oke ini Ade Milson belum kita coba datangkan kan mungkin memang kita butuh sih seorang penyerang luar karena ini akan sangat berat kalau misalnya kita hanya mengandalkan pemain dalam negeri sih untuk saat ini ya karena kita bisa lihat di final kemarin menghadapi Gangwon itu tuh udah kebukti kalau lini depan kita tuh kayak kurang kurang banget walaupun memang secara pertandingan sebelum final tuh udah cukup baik entah kenapa ketika pertandingan di final tuh malah pemain-main kita pemain-main muda Indonesia ini penampilannya kurang baik di final mungkin bisa dibilang demam panggung juga atau gimana tapi secara faktor luar kan memang gue agak sedikit kesusahan menghadapi Gangwon FC juga jadi kita kita coba untuk lihat Ade Milson dulu sih ini ada tawaran dari ini bukan tawaran ini Miswar Saputra udah resmi bergabung dengan Kawasaki Frontel pastinya berarti selamat menempuh karir barunya Miswar di Liga Jepang pastinya untuk tampil lebih baik bersama salah satu tim besar dari Liga Jepang yaitu Kawasaki Frontel dan oke ini kita akan lihat dulu untuk seorang Ade Milson yang kemarin kita scout oke Ade Milson 72 overratingnya ini cukup tinggi umurnya juga masih muda sih untuk harga tuh berapaan 4 juta ya ya ampun oke ini ini mungkin gue akan kasih saran dulu ke kalian ini gimana nih Ade Milson kita datangin atau enggak jujur aja seperti yang kalian lihat tadi kan di pertanyaan final pertanyaan kita gimana agak susah banget untuk bisa menghadapi tim-tim kelas Asia dan kita butuh satu penyerang Asia atau penyerang kelas Asia untuk bermain nanti di FC Champion League kan karena memang untuk saat ini kalian bisa lihat sendiri hasilnya gimana jadi memang ini salah satu nama yang tertarik gue datangkan Ade Milson dari Gamba Osaka tentunya ke PSM Makassar dan market value dia tuh di angka 4 juta 200 kita kalau enggak salah kita punya kita punya transfer budget tuh ada di angka 11 juta 10 jutaan lah 10 juta 500an jadi kemungkinan kita bisa ngeboyang Ade Milson bisa aja bisa aja cuma ini gue enggak tau kontraknya nanti besar gimana tapi ini kontraknya 12 ribu gila gajinya per pekan kalau kita signin dia berarti bisa menjadi pemain dengan gaji terbesar di PSM Makassar dong sadis ini berarti budget kita betul-betul harus kita maksimalin sih terus ini berarti gue harus atur ini harganya kalian bisa lihat we might have to offer between 4 juta 900 sampai ke angka 6 juta 300 berarti kita tawaran kita tuh harus ada di angka 4 juta 900 hingga 6 juta 300 untuk bisa mendapatkan Ade Milson oke ini cukup menarik sih ini gue harus atur transfer budget kita berarti sih ini gue harus atur transfer budget kita karena melihat keadaan yang gini kan ini berarti gue harus geser sih ini harus lebih banyak pastinya berat banget gajinya gila berarti kalau kita udah split segini kan ya ampun oke ini gimana menurut kalian kita datangin Ade Milson atau kita cari penyerang lainnya yang lebih murah kalau gue sih karena memang tujuan kita AFC Champion League nanti Ade Milson itu gak apa-apa kalau dilihat dari budget sih kemungkinan sih bisa kita bayar lah bisa kita bayar jadi gimana 12 ribu dong gaji dia gila besar banget ini berarti gue harus atur di angka 7 juta ini ini gimana menurut kalian tapi kan kita punya salah satu objektif kan untuk bisa datangin satu crucial first team player kan jadi misalnya kalau kita datangin Ade Milson kemungkinan ini selesai karena Ade Milson juga posisinya penyerang jadi kemungkinan untuk objektif brand exposure ini akan selesai jadi ini kembali lagi keputusan kalian pastinya jadi episode kali ini kita membahas transfer dari Ade Milson ini karena sebenarnya kalau misalnya ini Valmya Ubi udah main di luar aja gila udah main di luar Valmya Ubi oke menarik ini Hansa Muayama juga udah main di si Mezio Esports ternyata jadi kalau kita misalnya mau beli Hansa Muayama sih harganya gak akan murah ya oke ini jadi mungkin gue kasih keputusan ke kalian juga tapi kembali lagi yang seperti gue bilang tadi karena kita akan main di IFC Champions League saran dari gue kita beli pemain ini tapi kan kembali lagi ini diskusi antara gue sebagai kepala pelatih dengan kalian asisten pelatih gimana kedepannya dan Ade Milson apakah worth it untuk kita bawa ke Andi Matalata untuk mengarungi musim IFC Champions League musim 2021 kan oke mungkin segitu saja untuk episode kali ini gue minta maaf karena kita kalah di final dari Asian Elite Cup pastinya itu pertandingan yang sangat-sangat berat dan juga kita kalah dengan cukup tipis 1-0 setidaknya walaupun memang itu pertanyaan pramusim kita setidaknya bisa sedikit memberikan kepercayaan diri kita kembali kepada manajemen klub bahwa kita serius di musim 2021 ini oke segitu saja untuk episode kali ini kalian bisa subscribe gue di bawah komen dan like juga video ini pastinya dan juga kalian bisa bantu gue dengan dukung gue dengan cara donasi ke Saweria dengan link di bawah atau saweria.co slash alenatoreid A-nya besar A-nya besar oke segitu dulu untuk episode kali ini I'll see you next time and goodbye selamat menikmati